Berdasarkan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kepada warga di wilayah Car Free Day Jakarta Pusat pada awal bulan Desember 2023 Bawaslu Jakpus pun merekomendasikan sebagai pelanggaran hukum lain. Setelah mengklarifikasi kepada sejumlah caleg dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Bawaslu Jakarta Pusat merilis hasil kajian dari kegiatan pembagian susu di CFD Bawaslu Jakpus merekomendasikan adanya dugaan kepentingan parpol dengan melibatkan caleg dan juga Cawapres yang diusung. Tindakan bagi-bagi susu di CFD dinilai tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Dalam surat pemberitahuan Bawaslu Jakpus menyatakan saudara rekomendasi adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Raka Buming Raka kepada warga yang berada di wilayah Car Free Day Jakarta Pusat 3 Desember 2023 sebagai pelanggaran hukum lain dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi soal keputusan Bawaslu Jakarta Pusat yang menyebutnya melanggar aturan pergub. Gibran mengaku akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Bawaslu Jakarta Pusat